Sekitar 1.350 ekor sapi di Kota Langsa, Provinsi Aceh, positif terpapar wabah penyakit mulut dan kuku, atau PMK. Angka ini diketahui berdasarkan hasil uji Laboratorium Veteriner Medan, setelah dilakukan pengambilan sampel pada sapi. Namun dari 1.350 ekor sapi yang terinfeksi PMK, 551 sembuh dan 6 ekor diantaranya mati. Selain PMK, sejumlah sapi juga positif terjangkit lumpi skin disease virus atau penyakit pada kulit hewan berupa benjolan. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Langsa, Banta Ahmad, mengatakan sapi yang sembuh dari PMK dikarenakan cepat ditangani dengan cara memberikan antibiotik dan vitamin. Namun stok antibiotik dan vitamin di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Langsa telah habis. Sementara di pasaran mulai langkah. Talangsa sudah menjadi peningkatan penyembuhan hewan, sudah sekitar 550 ekor. Kemudian jumlah yang terkena PMK sekitar 1.352. Namun obat-obatan yang dari provinsi maupun dari kementerian sampai dengan sekarang belum sampai. Kami mohon, kami harapkan kepada Bapak Menteri, Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh, mohon bantuannya kalau bisa segera dikirim obat-obatan untuk Kota Langsa. Untuk menghambat penyebaran PMK, pemilik sapi diminta tidak membiarkan ternaknya berkeliaran. Ketentuan ini berlaku terhadap ternak yang bergejala sakit ataupun tidak. Petugas juga menghimbau warga untuk segera melaporkan ke Dinas terkait jika menemukan sapi sakit. Dari Langsa Provinsi Aceh Tim Liputan Aceh Video